Tentang Antum ini, gimana ceritanya? Ini habis sedikit tentang Antum, gimana ceritanya Antum dari Puntowoso sampai ke Malaysia ini Ceritanya gimana perjalanan belajarnya Antum di Indonesia, kemudian di Hodoromot, kemudian di mana lagi Sampai saat ini Malaysia mendapat keberuntungan nekmat dengan adanya Antum di sana Mungkin sedikit tentang kisah tentang Antum ini Sedikit sekelumit lah dari perjalanan ke Hodoromot ini Adalah bermula dari pertemuan dengan Habib Umar di Bundawoso Tahun 1993, kebetulan Habib Umar datang untuk menghadiri haul Al-Hayw Ali bin Muhammad Al-Habji Di Solo dan menziarahi ammah saudara ayahnya Habib Umar yang ada di Bundawoso Saya waktu itu ada di Bundawoso karena menghadiri satu perkawinan, sebetulnya tinggal di Jakarta sudah Karena ada perkawinan dan dengar ada satu keluarga Al-Bin Hafidh mau datang ke Bundawoso Hari yang seharusnya saya pulang ke Jakarta ditunda Karena ingin bertemu kepada tetamu Al-Bin Hafidh yang datang dari Hodoromot Katanya begitu, kita tidak kenal kepada Habib Umar waktu itu Jadi tanggal yang seharusnya pulang ke Jakarta, tidak jadi pulang Tunggu Habib Umar sampai ke Bundawoso Disambut di rumahnya keluarga Al-Bin Hafidh sama Allah Rahman Muhammad Hassan Baharun Dan acara di masjid kuliah subuh diadakan Sampai ada ziarah khusus yang saya datang jumpa dengan Habib Umar Dan Habib Umar bicara dalam bahasa Arab Waktu itu saya sedikit ada bahasa Arab juga Saya pun jawablah soalannya Habib Umar Kemudian Habib Umar tanya sama saya Masya Allah, kita belajar bahasa Arab Saya kata, ya Di mana? Saya kata, di pondok Kemudian Habib Umar tanya, mau belajar Di tempat saya, setahun dua tahun Setelah itu pergi ke mana saja Intemu pergi Setahun atau dua Sana atau sana ting Badan terus makan libega itu Kata Habib Umar Ana jawab waktu itu spontan Kalau Ana pergi sama Antum, mana pergi Habib? Ana bilang begitu sama Habib Kemudian, kata Habib Umar Ahlan wa sahlan Ana punya abah, Allah ya rahmah Bawa Ana dekat sama Habib Umar Untuk didoakan Kemudian Habib Umar pegang dada Ana Kemudian didoakan sama Habib Malam itu Ana punya abah bilang sama Ana Betul, mau pergi ke Hazaramud katanya Waktu itu, tidak ada kemampuan Kita mau pergi ke Hazaramud sama sekali Punya Ana punya abah, Allah ya rahmah Susah waktu itu Kata Ana bilang, Ana musti kharah dulu Malam itu Ana musti kharah Ana bangun tidur Rasa dipegang dada sama Habib Umar itu Masih terasa hangat Atau masih Masih kayaknya baru dipegang begitu Jadi dada ini macam Apa namanya Macam senang Macam itu Jadi ini mungkin satu isyarat Atau Ya ini apa namanya Satu tanda Saya nak cerita sama Walidi Katanya Walidi Kalas Bismillah insyaAllah Subhanallah Subhanallah Dari keadaan kita ini Tak punya apa-apa Mau beli tiket apa semua Dalam dua tiga hari Ada saja orang yang Apa namanya Dapat di Apa di Pinjami oleh sama-sama Walidi Untuk Membiayai Perjalanan Anak ke Hazaramud Waktu itu Habib Umar Pulang ke Hazaramud Saya ikut Waktu itu Habib Umar Habib Al-Juhri Habib Ibrahim Al-Haddar Dan Muhammad bin Ali Al-Habshi Anaknya Munsib Al-Habshi Kami Berempat Pergi bersama Dengan Al-Habib Umar Waktu itu Di airport Anak punya abah Peluk Anak sebelum jalan Dibilang katanya Kalau ada bom Meletus di Kepun Nanas Jangan pulang Maksudnya Dulu tinggal Kepun Nanas Maksudnya Apa saja terjadi Sama abah Jangan pulang Kecuali Sudah selesai Jadi Subhanallah Perjalanan Dengan Habib Umar Perjalanan yang Tarikh Perjalanan yang Begitu Memberikan Banyak Pengajaran Daripada Perbuatan Dan tindakan Di setiap tempat Baca kitab Di waiting room Dekat Menunggu Masuk Kapal terbang Baca kitab Ihya Ulamuddin Dalam pesawat Hai Umar Baca kitab Sohir Bukhari Falhasil Di setiap tempat Tidak pernah Sepi Daripada Ibadah Di hotel Alia Di Jordan Macam Di Dar Mustafa Qiyamul Lelnya Solat Jemaahnya Wirdul Latifnya Tadarus Qurannya Di setiap tempat Tidak pernah Kosong Daripada Aktivitas Ibadah Kemudian Masa pergi Ke satu Restoran Itu Di salah satu Hotel Saya masih ingat Waktu dihidangkan Apa Ayam Kemudian Hapi Umar Tanya Ayam Ini Disebelah Dimana Katanya Dia kata Tidak tahu Dia datang Dari luar Hapi Umar Tak jadi Ambil Ayam Jadi yang Belakang pun Tak jadi Anah pun Waktu itu Mau lah Makan Ayam Tapi Umar Tak makan Tak ambil Kita pun Tidak ambil Juga Kita belajar Waraknya Harta dalam Makan Itu sendiri Tidak Sembarangan Untuk Apa namanya Makan Well hasil Sampailah Hadramut Secara ringkasnya Apa Yang dikatakan Oleh Umar Untuk Ana tinggal Di situ Setahun Atau Dua Tahun Memang Tepat Di hari Ana Masuk Ke Hadramut Dua Tahun Kemudian Tepat Di bulan Yang sama Ana Keluar Dari Hadramut Ya Nisan Ausanatain Bulan Ana Masuk Setelah Dua tahun Bulan Yang sama Ana Keluar Dua tahun Genap Dan itu Yang Banyak Memberi Kesan Kepada Apa namanya Pendidikan Ana Selama Di Hadramut Walaupun Dua tahun Kalau Kata Siapa Kata Syedina Abu Hanifah Ini Ini Wala Senatan Wihazramut Lah Hala Ka'ari Jadi Walaupun Belajar Dimana Mana Tapi Tetap Dua tahun Di Hadramut Tidak Sama Dibandingkan Di Tempat Yang Lain Dua tahun Di Hadramut Ana Punya Abah Waktu Rahimah Allah Ingin Ana Belajar Di Universitas Waktu Itu Ana Ingin Belajar Di Jordan Ada Jamaat Alilbaid Dan Ana Mengharapkan Dapat Biasiswa Di Situ Kemudian Ana Bertanya Sama Habib Umar Habib Ana Punya Abah Mahukan Ana Belajar Di Hadramut Mau Belajar Di Universitas Kemudian Habib Umar Tanya Belajar Dimana Ana Bilang Di Jordan Habib Kata Hayumar Jangan Pergi ke Mesir Saja Disitu Ada Habib Ali Al-Juhri Ya Hayumar Sudah Apa Namanya Berikan Hin Pergi ke Mesir Untuk Tinggal Di Tepat Habib Habib Ali Al-Juhri Ana Pergi ke Mesir Waktu Itu Sendiri Dan Ketemu Dengan Sayyid Ibrahim Bin Yahya Dari Hadramut Langsung Ke Mesir Tapi Ana Sempat Pulang Ke Indonesia Waktu Mengantarkan Ammahnya Habib Umar pulang Ke Bondowoso Ammahnya Hayumar pulang Bondowoso Setelah Berapa Bulan Ana pulang Lagi Ke Hadramut Dari Hadramut Itu Yang Kedua Baru Ana Ke Mesir Langsung Setelah Diberi izin Oleh Hayumar Untuk Berangkat Ke Mesir Di Mesir Ana Duduk Lima Tahun Tapi Suasana Di Mesir Itu Tidak Lingkungan Yang Ana Hidup Lingkungan Hadramut Lebih Banyak Waktu Di Sahah Dulu Ana Pegang Sahah Hayum Ali Juhri Dulu Hayum Habib Mohammed Bin Semet Yang Pegang Ana Pun Tidur Di Situ Juga Di Gudang Di Bawah Suasana Disitu Pun Burdah Mawlid Durus Seperti Juga Di Dar Mustafa Lebih Kurang Lima Tahun Di Mesir Ana Ambil Jurusan Tafsir Quran Al-Karim Kulia Usuluddin Dan Ana Dapat Nilai Jahid Jidan Keluar Daripada S1 Atau LC Kemudian Ana Pulang lagi Ke Hadramud Dari Mesir Ana Kembali Ke Hadramud Ana Tanya Sama Habib Kemana Ana Patut Pergi Habib Habib Umar Tanya Rancangan Intim Mau Kemana Nabi Bila Mau Sambung Master Habib Dimana Mau Sambung Master Di Malaysia Waktu Waktu Itu Universitas Islam Antara Bangsa Atau UIAM Cukup Terkenal Di Timur Tengah Termasuk Di Mesir Juga Ana Rasa Ini Dekat Dengan Indonesia Jadi Ana Pilih Untuk Dekat Dengan Negara Asal Supaya Bisa Pulang Balik Kemudian Hai Umar Beritahu Semana Marhabat Kauir Habib Al-Jufri Waktu Ada Di Hal Di Mesir Di Mereka Karena Habib Ali Mungkin Banyak Pengetahuan Tentang Universitas Kauir Habib Al-Ali Kita Pergi Jumpa Habib Al-Ali Bicara Sama Habib Al-Ali Diberikan Beberapa Pandangan Akhirnya Ana Juga Ambil Pandangan Itu Untuk Sambung Belajar Di UIA Tahun 2002 Ana Datang Malaysia 2002 Tambung Belajar Di Universitas Islam Tarabangsa Ambil Jurusan Al-Quran Was-Sunnah Al-Quran Was-Sunnah Dan Teruskan Ambil Jurusan Al-Quran Master Tiga Tahun Ana Selesai Selepas Awalnya Ana Belajar Bahasa Inggris Dulu Kemudian Ambil Master Dan Juga Selesai Sempat Apa itu Mengambil PhD Sudah Tinggal Tesis Tapi Sudah Mulai Sibuk Yang Terlalu Banyak Jadi Belum Kesampaian Untuk Menyelesaikan Tesis Untuk PhD Atau Doktor Tapi Dari Satu Sisi Ada Panggilan Daripada Universitas Al-Fatani Di Thailand Yang Memberikan Kepada Bagir Apa Namanya Darjah Kedoktoran Atau Apa Namanya Hadiah Kedoktoran Di Universitas Syekh Dawud Al-Fatani Di Thailand Ini Lebih Kurang Sampai Sekarang Menetap Di Malaysia Alhamdulillah Di Negara Yang Cukup Baik Maju Dan Negara Yang Teratur Mengambil Berat Tentang Kemajuannya Dari Belbagai Macam Bidang Termasuk Dalam Bidang Dakwah Dan Ilmu Agama Sehingga Berpeluang Di Malaysia Untuk Berkhidmat Menyebarkan Ilmu Dan Dakwah Sampai Sekarang Dari 2002 Sampai 2021 Ya Kita Sekarang Ini Ada Ada Tiga Sekolah Atau Tiga Madrasah Satu Di Selangor Di Ampang Namanya Madrasah Tazkiyah Yang Diberi Nama Habib Umar Sendiri Dan Yang Kedua Madrasah Razi Khusus Untuk Taufiq Al-Quran Di Batangkali Dan Yang Ketiga Madrasah Taufiqiyah Di Kelantan Yang Sedang Baru Akan Dibuka Di Situ Ini Tiga Madrasah Yang Yang Ada Sekarang Dan Kedepan Kita Berharap Untuk Dapat Membuka Satu Pengajian Tinggi Dalam Apa College Diploma Atau Seterusnya Mungkin Ke Universitas InsyaAllah Mudah-mudahan Dimudahkan Segala Urusan Ada Majelis Rutin Di Tempat Antum Atau Di Masjid Atau Di Mana Di Mana Ada Satu Lieutenant Kita Ada Majelis Ta'lim Dar Murtada Hari Jumat Malam Sabtu Biasanya Dihadiri Oleh Ramai Anak-anak Muda Dari 9.30 Sampai Jam 11 Tapi Suasana Covid Sekarang Ini Terhenti Sementara Dan Akan Bermula InsyaAllah Dalam Masa Terdekat Dan Juga Jalisa Kita Baca Mukhtasar Sahih Bukhari Dari Imam Zabidi Saya Sudah 6 Tahun Berjalan Dan Juga Penglibatan Di Beberapa Channel TV Astro Juga TV Al-Hijrah Dan Dulu Pernah Apa Namanya Di Radio Ikim Sempat Menghatamkan Kitab Fiqh Syirah Al-Syeikh Al-Buti Di Radio Ini Yang Melalui Media Sosial Selebihnya Hari-hari Ada saja Kegiatan Burda Malam Jumat Maulid Di Musallalah Beralai Santofiq Dan Macam-macam Siasana Riayah Juga InsyaAllah Setelah ini Ada Tambahan Kegiatan Di TV Al-Wafat Terima InsyaAllah InsyaAllah Dan Selagi ada Peluang Untuk kita Berdakwah Kita berdakwah Alhamdulillah Allah 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 InsyaAllah Allah Allah Minfadli Lahu Lahan Habib Ali Kitab Benjam Umor Sihar Amin Ya Rab Amin Ya Rab Amin Takut-tap Dengan doa Habib Ali Allah Assalamualaikum Habib Saya sudah Banyak Amin Amin Yafi'in Amhaka Afi Masjidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Kama Yenbaghiri Jalali Wajhika Wala Adhim Sultanik Subhanaka La Nuhsih Sanan Alayik Antaka Mashanata Ala Nafsik Allah Sallam Ala Sallam Muhammad Salatan Tunji Nabiham Jamilah Hawali Walafad Utagdil Nabiham Jamilah Al-Hajat Utatahir An Jamil Sariyat Tarefa Nabiham Daka Al-Darajat Tubal Nabiham Al-Ghayat Al-Darajat Berkati Umur Kami Berkati Rezgi Kami Berkati Keluarga Kami Berkati Anak Ketua Kami Berkati Pekerjaan Kami Segala Keberkatan Anugerahkanlah Kepada Kami Ya Rabbana Alamin Jadikanlah Kami Hambah Hambamu Yang Kau Sikapi Dengan Ihsan Dan Bukan Dengan Dugaan Allah Kami Adalah Hambah Hambamu Yang Lemah Yang Memerlukan Kebantuan Dan Pertolongan Daripada Engkau Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Memberi Yang Maha Pemurah Yang Maha Menyayangi Menugerahkanlah Kepada Kepada Kami Kasih Sayang Untuk Kami Dapat Menikmati Indahnya Kasih Sayang Dalam Kehidupan Kami Ya Rabbana Alamin Ya Rabbana Alamin Ya Allah Jadikanlah Majlis Ini Majlis Yang Membuat Berkat Dan Manfaat Jadikanlah Semua Yang Hadir Dalam Golongan Orang-orang Segala Keperluan Dan Hajat Yang Kami Perlukan Tidaklah Engkau Beri Lebih Daripada Apa Yang Kami Minta Karena Engkau Dala Tuhan Yang Maha Memberi Yang Maha Pemurah Ya Rabbana Alamin Ya Rabbana Alamin Ya Rabbana Alamin Ya Allah Kami Bila Menadahkan Tangan Kepada Seseorang Kaya Pasti Kami Akan Dapat Tetapi Kami Menadahkan Tangan Kepada Engkau Yang Maha Dan Itu Anugerak Kepada Kami Pemberian Yang Terbaik Yang Kau Berikan Kepada Hambah Hambamu Yang Salih Ya Rabbana Alamin Ya Rabbana Alamin Jadikanlah Kami Orang Bermanfaat Untuk Diri Kami Untuk Keluarga Kami Dan Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Berkati Semua Yang Berkati Yang Berbicara Habibana Hassan Ismail Jadikanlah Beliau Mafatih Lelikher Maghalig Lishyar Wajanlah Minad Dahlina Ileka Bisudgin Wa Ikhlasin Wa Gebulin Wa Fi Asher Salihin Amin Dibadiki Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Rabbah Berkatilah TV Al-Wafat Terim Berkatilah Sebagai Platform Untuk Menyampaikan Agama Yang Telah Ditinggalkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Jadikanlah Kami Sebab Idkhal Surur Yang Memasukkan Rasa Gembira Dalam Hati Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bulan Kelahirannya Sudah Diambang Pintu Jadikanlah Kami Orang Bergembira Dengan Hari Kelahiran Baginda Rasulullah Sehingga Lahir Dalam Hati Dan Jiwa Kami Semangat Peneladanan Kepada Beliau Mengkaji Sirah Beliau Menghayati Kehidupan Beliau Merasakan Manisnya Cinta Kepada Beliau Sehingga Kami Dapat Sentuhan Dengan Kecintaan Beliau Kepada Kami Ya Rabbul Alamin Anugerakalah Kepada Kami Syafaat Daripada Beliau Anugerakalah Kami Dekat Kepada Beliau Jadikanlah Kami Golongan Orang Orang Yang Menerima Aman Yang Telah Diberikan Oleh Beliau Dalam Menyebarkan Ilmu Dan Banyak Engkau Malu Bila Ada Orang Menedahkan Tangan Kepada Engkau Untuk Kembali Tangan Itu Kosong Ya Allah Kami Tadahkan Tangan Kami Kepada Engkau Dan Kami Yakin Tidak Akan Kembali Kosong Dengan Tangan Ini Tuhan Yang Maha Pemurah Tuhan Yang Maha Memberi Tuhan Yang Maha Menganugerahkan Kepada Kami Ya Rabbah Kami Minta Kepada Engkau Berlindung Kepadamu Orang Orang Yang Salih Allah Mena Sala Kuhabbak Wahubba Rasulik Wahubba Mani Habbuk War Zukna Amal Yang Garibuna Ala Habbat Ya Rabbah Ya Rahman Rahmin Ya Rahman Rahmin Rabbana Atina Fit Dunia Hassana Fil Akhrati Hassan Tan Waqina Azab Nar Rabbana Hablana Minazwajina Wazuryatina Gura Ta'in Wa Ju'ala Limut Ya Rabbil Alamin Syakar Allah Mengenugerahkan Keberkatan Kepada TV Al-Wafak Al-Wafak Terim Allah Berkatilah Tempat ini Sebagai Tempat Untuk Menyebarkan Ilmu Ya Rabbil Alamin Berkati Semua Yang Berusaha Berkati Semua Yang Bermujahada Berkati Semua Yang Menyumbang Dengan Fikirannya Tenaganya Dengan Hartanya Dengan Apa Saja Mereka Sumpangkan Balaslah Kepada Mereka Dengan Kebaikan Amin 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 Wa Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alaihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin